assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome to mamatutin channel simple but fun yang kali ini akan share review tentang skybridge yaitu jalan yang menghubungkan antara terminal Tirtonadi dengan stasiun Solo balapan jadi video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya yaitu video tentang review terminal Tirtonadi Solo yang kebetulan waktu itu ada kesempatan untuk mengantar mas Raka untuk naik bus menuju ke Banyumas dan Mamatitin melihat di terminal itu ada tulisan skybridge nah kita coba sekalian ya meng review skybridge yaitu jalan yang menghubungkan antara terminal Tirtonadi Solo dengan stasiun Solo balapan sehingga penumpang ya misalkan dari kota mana menuju ke Tirtonadi untuk selanjutnya meneruskan perjalanan naik ke kereta api itu bisa lewat melalui jembatan ini ya jembatan yang menghubungkan antara terminal Tirtonadi ke stasiun Solo balapan nah ini ada penjaganya di ini ada masakannya kita masuk ini dari terminal Tirtonadi parkiran terminal Tirtonadi untuk menuju ke stasiun Solo balapan ini kita reviewnya kebetulan malam karena kita masalahkan naik busnya terus malam jadi bisa juga kalau misalkan kalian ya dari kota mana begitu misalkan dari Bandung naik kereta api turun di Solo balapan kemudian mau melanjutkan ke Wonogiri naik bus misalkan kalian bisa dari stasiun Solo balapan melalui jembatan Sky Bridge ini untuk menuju ke terminal Tirtonadi untuk melanjutkan perjalanan ke kota lain menggunakan bus begitu Oke ini adalah tampilan dari Sky Bridge sebelumnya Mama Titin ucapkan terima kasih buat kakak-kakak teman-teman yang sudah support channelnya Mama Titin ya terima kasih banyak dan yang baru buka channel ini silahkan untuk subscribe like dan komen supaya nantinya kita bisa saling support satu sama lain ya silaturahmi antar channel begitu dengan begitu kita bisa saling memberi semangat begitu supaya kita produktif untuk membuat video jadi ini tampilan luar ya di luar Sky Bridge ini ada hotel ya perkampungan yang ada di kanan kiri atau sekitar dari Sky Bridge gitu nah ini kita berada di atas jalan di bawah itu ada hotel ada jalan begitu itu jalankan itu ada jalan kita melintas di atas jalan melintas di atas pertokoan ah jadi ini enggak panas jadi enak disini itu ya karena selain ada kaca gitu di bawah ini pagernya itu berbentuk sirap jadi angin itu bisa masuk di sini enak jadi udaranya seger tetap seger aja dan kalau capek ini dalam jarak sekian itu ada nah ini proporsi untuk beristirahat begitu ini kebetulan apa memanfaatkan jalan menuju stasiun solo balapan kita yang belok kiri atau kanan oh iya itu oh nih stylenya beda lagi nih udah ke solo balapan ya kita ke arah stasiun jadi luansanya beda ini pelaporan counter check-in counter selamat menikmati hai kalau mau ke krl kiri ke berangkatan ke bandara kanan lakukan kereta api bandara kanan ini bisa terukar kereta api dan darah masuk ke kereta api bandara disitu dan kita mau bergerakkan kiri yang komuter lain kita harus turun tapi aku nggak mau turun nanti aku capek kita dulu ada apa sana di sana di sana ada apa di sana ini 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 ada harus wajib menggunakan masker the use of mask the use of face mask is mandatory wajib guys oke kita mau balik lagi menuju ke terminal Tirtonadi karena mobil kita ada disana gitu guys oke kalian lihat dulu ini ada apa itu pintu keluarga stasiun terminal Tirtonadi itu kita ke kiri yuk kita ke kiri nah cakep kan buat foto-foto ini di skybridge maupun bisa juga di luar di luar skybridge yang di parkiran itu ada tempat-tempat foto juga sepertinya tempat keluarga tempat sport center dan juga di depannya itu ada apa namanya penghubung juga antara sport center teman-teman juga kafe suarasa yang bisa kalian dapatkan di tempat parkir di parking lotnya terminal Tirtonadi itu cakep sekali kalau malam hari nah itu tadi teman-teman reviewnya mamatitin untuk scribe bridge atau jalan yang bisa digunakan oleh para pedestrian atau perjalan kaki dari stasiun solo balapan menuju ke terminal Tirtonadi atau sebaliknya dari terminal Tirtonadi menuju ke stasiun solo balapan bisa dimanfaatkan apabila kalian misalkan dari Jakarta negerita kemudian turun di solo balapan kemudian mau melanjutkan ke kota sekitar misalkan monogiri seragen atau yang lainnya kalian bisa melalui jembatan ini kemudian menuju ke terminal Terminal Tirtonadi untuk naik bus menuju ke kota kalian atau sebaliknya apabila kalian dari monogiri mau ke Jakarta mau naik kereta api bisa turun di stasiun solo terminal Tirtonadi kemudian naik skybridge menuju menuju adu beribet ke stasiun solo balapan nah ini tadi hasil peta kita perjalanan kita dari terminal Tirtonadi ke solo balapan malai skybridge dan disini ada tempat makannya juga minumnya juga namanya suarasa yang ada di parkiran terminal Tirtonadi well thank you for watching wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you